Oh Ilhas Suharji bener ya nama lengkapnya Ilhas Suharji Bener pakai I-L-K-H-A-S berarti Ilhas, Ilhas Ilhas Suharji, panggil ya Tapi bentar-bentar, tapi jangan panggil di tengah-tengahnya Apa berarti? Harji Harji Hanya antara Ilhas sama Suharji Has, Ilhas, Suharji Has, Su, Sah, Suhar Nah, si Saru langsung Oh, cacep, Sah, Su Pakai, Pakai Oke, gimana kabarnya ini Pujangga Muda Tadi keputus, tadi keputus suaranya Tolonglah, jangan bikin baper lah, putas-putus, putas-putus aja Ternyata, ternyata seorang pujangga muda yang hidupnya penuh dengan kata-kata bermakna romansa Ternyata, ternyata masih Galau dan belum move on Iya Ya, bisa jadi Jawabannya bisa jadi, karena Pertanyaannya seperti itu Loh, maksudnya gimana ini? Ya, kan pertanyaannya perlu dipertegas Oh, yaudah Intinya udah move on atau belum? Cantik Apa ya? Bisa dibilang Udah, tapi bisa dibilang juga belum sih Karena Udahnya itu gini Udahnya itu Kita harus relakan Harus Harus meng-push kita Diri kita itu untuk Move on gitu Segera move on Tapi kalau Dalam hati kecil itu Masih ada kayak harapan untuk Kalau misalkan nih ada pertanyaan lagi Kamu mau nggak kalau dia balik sama kamu? Mau Ya Bisa jadi aku jawab, mau Karena Ya masih Ya apa Ini juga Kalau Jangan kering Iya Padahal Kalau langsung Loh Ya bebas Hostnya dong Aku kan dulu pernah Pernah denger Satu pernyataan gini Cinta dan Kebodohan itu Ternyata Di Apa Cuma Terbatas Pada Sehelai Rabut saja Maksudnya Dipatasi dengan hal yang tipis banget Berjarak dengan tipis banget Antara Cinta dan Kebodohan Nah itu Kamu sepakat nggak? Antara sepakat dan Enggak sih Sepakatnya apa? Enggaknya apa? Karena gini Sepakatnya itu Memang karena Kadang orang sering terjebak Dalam Cinta yang Terlalu gitu Dan ketika orang jatuh cinta Itu biasanya Dia akan terlihat Lebih bodoh Daripada Ketika dia Nggak jatuh cinta Iya Ya jatuh cinta itu Memang kadang Bikin bodoh Seseorang Cowok pun akan Teralai Bikin bodohan Nggak soalnya gini Kalau misalnya kita Lagi jatuh cinta Kita itu kadang Hati Rasu kita kadang Nggak Kita akan terlihat Lebih bodoh Atau kita Nggak bisa mikir Secara rasional Karena yang bekerja Dalam cinta itu Ya hati Iya Ini Nah itu kan Masuk kan Iya ini aku sepakat Jadi gini Iya Kalau menurut Dari apa yang Teori yang saya bangun Dari berdasarkan Empiris Iya nggak Apa-apa-apa Pada saat itu Iya Kalau dari Kalau ambilnya dari Empiris Itu benar Tapi kalau misalnya Pada saat itu Nggak sih Karena itu berlaku untuk Terus-menerus Sepertinya Iya Masnya Tapi gini Iya gimana Tapi gini Tadi kan Aku setujunya disitu Nah ini ada yang Nggak setujunya Apa Nggak setujunya itu Karena Orang cerdas Itu ketika Jatuh cinta Dia nggak terlihat Bodoh kok Orang cerdas Ketika jatuh cinta Tidak terlihat Bodoh Iya Berarti Perasaan cinta Itu bisa Membentuk Sebuah Sikap Dan tindakan Yang berbeda Dari setiap orang Dari masing-masing orang Iya Benar Saat memperlakukan Misalkan Sampai pada cara Agar menjaganya Gitu Jadi Cinta Jatuh cinta Yaitu akan memperlakukan Kecintaannya itu Dengan Berbagai cara Walaupun Kadang terlihat bodoh Sebenarnya itu adalah Salah satu strateginya Makanya kadang gini Kalau orang Orang antara tadi Penyataan kamu Gimana pertama tadi Ini Antara cinta Dan kebodohan itu Iya Cuma dibatasi Dibatasi pada Hal yang sangat tipis Hingga kadang Orang yang Satu cinta itu Bisa melakukan kebodohan Ya itu sih Atau sering terlihat bodoh lah Atau sering terlihat bodoh Kalau Kalau sering terlihat bodoh Ya Kalau sering terlihat bodoh itu Iya mungkin Bagi orang lain Tapi target kita kan Orang yang kita cintai Iya sih Iya Bukan Walaupun kita konyol lah Walaupun kita Kayak Idiot mungkin Ataupun kita Beleng Bahkan Sudah disakiti berkali-kali Kita masih tetap Yang gini loh Yang menurut pandangan Orang lain Itu kita bodoh banget Iya Tapi kan itu Salah satu cara Ataupun salah satu Strategi kita Untuk tetap Memenangkan Yang kita cintai itu Iya Memenangkan hatinya Iya Nah makanya Orang cerdas Walaupun terlihat bodoh Lagi orang lain Sebenarnya Dia cerdas tetap Ketika jatuh cinta Karena itulah caranya Ada yang gini loh Anda sih macak melas lah Nggak sih Iya Acaan Si macak memelas Memohon-mohon terus Walaupun dia sudah Nggak mau Sudah pacaran sama orang lain juga Sudah nggak mau Terus masih terus aja Sampai ke Semarang mungkin Bawain kucingnya lah Ke Ya katanya kan yang gitu Ya aku nggak bisa nyalahin orang yang kayak gitu Iya Karena itu memang Mungkin caranya dia Untuk Cinta gitu Ekspresikan cintanya gitu Iya Karena sekali lagi Yang namanya cinta Bekerjanya itu Pakai hati Enggak pakai Rasio Nah Kalau cinta yang terlalu Nanti terlalu rasionalis Ya nanti akan kebentur dengan Hal-hal yang bersifat Hubungan yang antara ini Hubungan Mungkin hubungan dengan Keluarganya lah Misalkan Atau hubungan dengan Demannya Di luar dia Ya itulah Yang di luar dia Mungkin Ya problem sosial itu Pasti akan jadi Sangat mempengaruhi Hubungan percintaan Satu hambatan ya Hambatan ya Iya Kalau gini Kalau menurut aku Segini Apa Kalau menurut aku Iya saya sepakat Sepakat bro Sama pernyataan Pernyataan kamu Bahwa Iya sebenarnya Cinta itu kan Kita lebih mengedepankan Perasaannya Hanya saja Hanya saja Memang gini bro Saya mengatakan Bahwa Cinta itu adalah Kehendak diri Kehendak diri Sikapnya egois Ya Ya enggak Sangat Karena itu emosional sekali Emosional banget Kehendak diri Nah Dari apa yang Kita alami Misalkan Kita mencintai seorang Di sana Tapi sudah jelas-jelas Kita katakan Sudah jelas-jelas Bahwa orang itu Si dia itu Sudah enggak mau Tapi hanya Karena untuk Memuaskan Batin kita Atau perasaan kita Untuk memuaskan Perasaan kita ya Kita selalu Mengejar dan Memaksa Perasaan kita Agar terungkap oleh Kepadanya Sedangkan dia itu Sudah jelas-jelas Enggak mau Itu kan egois Ya enggak Iya Iya egois Kamunya Loh kok Agus Aku kan enggak gitu ya Aku enggak gitu bro Tolong lah Ya kan Ya gini Kerangka Kerangka yang Kerangka teori Yang kamu bangun Itu sesuai dengan Keadaan empiris Yang pernah kamu alami Iya Nah jadi Ketika kamu mengatakan Nah seperti itu Itu secara otomatis Yang kamu alami Sebenarnya Ya makanya Aku kan membangun teori ini Membangun teori ini kan Berdasarkan dari Empiris Ya enggak Cinta itu kan sifatnya Dari perasaan dan egois Memaksakan perasaan kita Terhadap orang Agar kita mampu Mengungkapkannya Sedangkan dianya itu Jelas-jelas tidak mau Itu kan satu Egois itu namanya Nah aku gitu bro Ya sikap egois banget Iya Nah aku gitu bro Ya emang kamu kayak gitu Enggak maksudnya gini Enggak maksudnya gini Aku Apa Memakai prinsip ini Ya ketika dia udah mau Ya udah Udah kita lepaskan gitu bro Oh Yang penting kamu udah usah itu Nah iya Ya kan kita udah tau Ketika dia tidak mau Ya udah kita lepaskan gitu Ya Didasarkan pada Pikiran-pikiran yang logis Ya walaupun Nantinya Ketika sudah terbentur ya Seperti itu Logika baru naik Iya logika baru naik Baru turun tangan Iya Kalau memang perasaan Sudah tidak bisa memendam sakitnya Nah nanti akhirnya Logika yang main Oke Bisa jadi Bisa jadi Cuma gini Kalau aku ya Ini malah jujur Oh iya Gak apa-apa Ini kan Dua Dua pemuda yang Gagal dalam Percintaan Iya Enggak Kalau aku Gagal Gini Kalau aku Gagal cinta sih Enggak Ya Tapi untuk Gagal Kehubungan yang lebih serius Hubungannya Antar keluarga Itu yang gak bisa Oh iya sama bro Iya bukan Yang gak sama Oh gak sama Beda berarti ya Yaudah Lanjut-lanjut Karena aku mampu mempertahankan Karena aku mampu mempertahankan Sampai titik Habis gitu Yang di luar dia Baru Memutuskan kita gitu Enggak Enggak Karena kita berdua Enggak keranya kami berdua Berarti faktor eksternal Berdua selesai Iya Karena faktor eksternal itu Nah Karena kan kita Kita terlalu Aku terlalu inilah Tadi sih orang yang cerdas kan Bisa Bagaimana cara Memenangkan cintanya gitu kan Iya Maksudnya Tetap Dia bisa jadi kita Kita sama dia Bisa juga diterima gitu Tapi pada nantinya Untuk terbentur Sampai ke eksternalnya itu Itu yang membuat kita Kadang gak bisa memiliki Seorang yang Sama-sama Sayang itulah Dia juga sayang kita Kita juga sayang dia gitu Kita kadang gak Gak bisa kena itu Gak bisa memiliki Baginya gitu Karena Ya itu Faktor eksternal Jangan faktor dianya Kalau dianya sudah selesai Dan gini Bener kata seseorang Kata siapa itulah Kalau Hubungan cinta itu Ya memang hanya Dua personal Itu urusan Rifat antara individu satu Dan individu lainnya Tapi kalau soal Sampai nyantinya nikah Itu tidak hanya Hubungan kamu sama dia Tapi antara keluarga mu Sama keluarganya Kehidupannya Nah itu yang kadang Membuat kita Kehidupannya itu loh Kita gak juga Gak bisa egois dong Gak bisa egois Karena apa ibunya Misalkan orang tuanya Dia kan udah Yang lebih berhak dong Ya kan Lebih berhak atas dia Bukan kita Walaupun Secara Secara ini Secara tanggung jawab Dan perasaan Kita siap Sebetulnya ya Sangat siap Sebenarnya Nah Itu kadang yang Di luar hal-hal Di luar itu Kadang gak terpikirkan loh Pada saat kita Terlalu menjaga Kayak hati itu Iya Ya memang Memang itu Gendak takdir lah ya Selain di luar Gendak takdir ya Memang seperti itu Oh iya Ya kalau takdir sih ya Tapi kan Takdir bisa dirubah Katanya takdir bisa dirubah Hanya dengan doa Sotakoh Usaha Sama silat rohmi Tapi gini bro Ada-ada Ada pernyataan gini Iya memang Dalam-dalam hal Sebuah hubungan Nanti ketika Untuk urusan menikah Untuk urusan menikah Memang Iya Kita harus menerima Setiap Apa yang ada Di dalam dirinya Dan lingkungan Dan kehidupan Kan gitu Ketika kita menerima Seseorang ya gak Iya benar Iya gak sih Nah Yang jadi pertanyaan gini bro Iya Dia Bersepakat dengan Kondisi Ya gak Bersepakat dengan Kondisi Yang pada saat itu Mengharuskan bahwa Kalian berpisahkan Akhirnya Jadi dia itu Lebih mengedepankan Bersepakat dengan Kondisi Yang akhirnya Mengorbankan dirimu Bos Iya gak Ya bukan Mengorbankan diri aku Juga sih Lebih Lebih Mengorbankan Kami gitu Mengorbankan Kalau aku sama dia Bilangnya kita Oh ya Mengorbankan kita Karena memang Dia juga Dia juga tersakiti kok gitu Atas keadaan ini Dia juga tersakiti Nah tapi Bukan karena dia yang memilih Nah tapi kenapa Anjur Gini Ketika dia merasa tersakiti Kenapa Tidak memilih Maksudnya Dia menolak dengan Menolak dengan Situasi Menolak dengan situasi Yang Yang nantinya Tetap Harus bagaimana caranya Bertahan denganmu Dan membangun Situasi Baru Daripada situasi yang Menekan dia Pada saat itu Maksudnya Paham ya Paham ya Paham gak Ya paham Nah kenapa Dia malahan Dia sudah melakukannya Sampai batas Ini Iya Sampai akhirnya Dia menyepakati kan Ya Bukannya menyerah sih Tapi emang itu Sudah jadi Ininya Apa namanya Keadaannya memang kita Sudah sampai batasnya gitu Karena gini Dia sudah Dia sudah memaju Dia sudah berusaha Maksimal Sampai Kalau nangis Seorang cewek kan Ya salah ya Itu belum maksimal mungkin Sampai dia Kata-kata yang Entah dia bohong Ataupun dia Jujur Aku gak tau Cuman Dia berkatanya gini Sampai dia itu Pernah berkata sama ibunya Itu Dia gak mau nikah lah Kalau misalkan Terus dibaksa kayak gitu Dia gak mau nikah lah Kalau misalkan Dia gak disetujui Sama aku gitu Iya Nah Kata-kata itu Itu membuat ibunya menangis Saya menangis ya Ibunya itu menangis Sampai ibunya itu Ibaratnya itu kayak Jengkelin dia Selama satu bulan Dan satu bulan itu Dia gak kesini loh Maksudnya dia gak Dia dirumah terus Pada saat itu kan masih libur Terus tinggal menunggu Menunggu Ija Apa Menunggu Tanggal Sudah kan dia masih dirumah terus Gak mungkin dong dia keluar Iya Seperti apapun Nah bagaimana Perasaannya dia Ketika selama satu bulan penuh itu Dijengkelin sama ibunya sendiri Padahal di rumah Padahal kan Dia membuat ibunya menangis Gimana perasaan batinnya Iya Pasti akan terjadi gejolek yang sangat Gung disitu Iya Nah aku sampai memahaminya sampai situ sih Dia udah berbesar maksimal yaudah Ya memang Akhirnya dia pun akhirnya Walaupun itu memang juga sakit banget sama Di aku ya Iya Di kita Di kami Ya akhirnya Udah itulah kesepakatan Dan kita harus saling rela Kecuali memang Takdir yang nantinya bergendak lain Berarti kan Yang jadi persoalan kan memang Kebetulan Kebetulan memang karakter dari Saya tidak menyalahkan orang tuanya Menyalahkan ibunya itu enggak ya Iya Kebetulan saja memang Padahal lingkungan lah Lingkungan yang disitu Difaktori oleh Orang tua Mengharuskan bahwa Dia itu Harus Mengikuti mereka kan gitu Coba misalkan Misalkan ya Misalkan situasinya berbeda Misalkan orang tuanya bisa lebih lunak Dari sebagainya Itu pasti ceritanya kan berbeda Iya enggak Iya pasti berbeda Sangat berbeda Nah Kita akan berusaha bareng tentu saja Jadi pertanyaan gini bro Apa Di saat Pada situasi demikian Yang Kamu lakuin apa Ya Pada Yang apanya Yang pas saat apa Ya Pas dia bilang Ayah gitu Atau pas apa Pada saat situasi itu Situasi yang sangat Medesak kan Ketika Si dia ingin Mempertahankan hubungan Denganmu Tapi karena Tekanan dari lingkungan Orang tua dan lain sebagainya Mengharuskan bahwa dia Harus dinikahkan dengan orang lain Nah pada saat itu Padahal dia kan inginnya tetap Terus berhubungan denganmu Ya enggak Nah yang kamu lakukan Berasal itu apa bro Untuk Memperjuangkan hubunganmu Ya aku kan Aku kan udah upaya kesana Ke ibunya itu Ketemu langsung Ketemu langsung Ke ibunya Ketemu langsung sama ibunya Kamu Iya langsung Terus terus Cuman memang karena Ibunya Ya Ya sih aku enggak Nyalahin juga Jadi gini Kita harus tinjau dari sisi Sisi psikologis Ibunya dulu Iya Ibunya itu Ibunya itu pernah dihina Sama tetangganya Sampai Kelaran-kelaran lah cerita nih Ya tersakiti Apa kelaran-kelaran Sakit Sakitnya itu sakit banget Di ejek Karena Mas Masalah material Masalah materi Terus Nah itu kan secara psikologis Masalah psikologis Mungkin dia kenalah disitu Secara materi Kemudian Sebelum Jauh sebelum itu juga Pada waktu dia Pengen Pada waktu dia masih muda Dia itu pengen Pengen sekolah Tapi gak bisa Karena faktor Materi juga Dua keadaan itu Yang sampai akhirnya Itu materi semua itu Itu yang membuat Sikapnya mungkin Seolah-olah Lata-lata Gimana gitu Nah terlebih lagi Gong Yang minta ke ibunya itu Itu gak hanya Aku Ada seorang yang Sekarang itu ya Sekarang itu Kan pasti Ibu akan membandingkan Aku ditanya Aku kerjanya apa Aku udah kuliah Udah semester berapa Terus Lingkunganku gimana Orangtuaku gimana Nah sedangkan dia Ibunya itu sudah tahu Ada seorang yang punya mobil Juragan Ya Terus Juga sama Meminta Meminta anaknya Ke dia Ya secara Baik secara batin ya Secara psikologis tadi Maupun secara rasional Biasapun Orang biasa pun Kemungkinan besar Akan memilih dia dong Gak mungkin kayak Melepas kita gitu Melepas anaknya itu Untuk saya Untuk aku kan Ya kayak gitulah Kamu tahulah Ya secara psikologisnya gitu Nah Itu aku udah Lakuin upaya ke situ Jawabannya ya Tersama Enggak Nah Itu Ada waktu itu Belum sampai pada tahapan Serius dia sama Mengizinkan itu Sebelum dia Mungkin ketika aku pulang Dari sana Baru orang tuanya Bilang Mau dijodohkan sama Seorang yang sekarang itu Yang sampai akhirnya Dia itu Nangis terus Ngomong Gak mau nikah lah Kalau misalkan Ibu terus memaksa Kayak gitu Sampai akhirnya Membuat ibunya menangis Itu mungkin karena Setelah aku disitu gitu loh Ibunya semakin mempertegas lagi Bahkan ketika aku Bukan upaya itu Malah ibunya semakin mempertegas lagi Semakin mempercepat lagi Nah selama satu bulan itu Kondisi Psikologisnya Anaknya itu Itu gimana coba Ibunya nangis Terus Ibunya njenginin dia Didiemenin terus Di rumah Pasal posisi Sama-sama di rumah Kan Gak enak banget Baru kemudian ketika Terus Didesak terus Terus akhirnya Bapaknya pun ikut Ngomong baik-baik Sama dia Nah akhirnya Cewek pun menyerah Setelah kondisi Seperti itu Cewek pun menyerah Akhirnya bilang Ya udah Kalau dia bukan Cewek baik-baik Tentu Gak mungkin langsung Apa Akhirnya Nghubungin aku Tetap minta maaf Sama aku Minta maaf Sama ibuku Terus Apa Pamitan sama aku Kan gak mungkin Jadi Hubungan kami Itu bukan karena Dia nakal lah Atau aku yang nakal Tapi karena memang Kita sudah sama-sama Sampai batas Yang dimana itu Gak bisa Kita lakukan Berdepan lagi Dan kondisi saat Itu Akunya sendiri Posisi belum punya penghasilan Orang tua baru aja Menikahkan adik aku Gak punya Uang sama sekali Di rumah Ibaratnya gak punya Gabungan lah Kita Kalau misalkan Aku nekat Bawa orang tua Kesana Juga gak mungkin Karena orang tua Gak punya Tabungan itu Ibaratnya sama aja Bunuh diri lah Ngapain kesana Nah Dilalah ya Dilalahnya Mungkin itu juga Kayak semacam Inilah Kalau misalkan kita Bisa bertahan Satu dua bulan lagi Kemungkinan besar Itu akan Lebih enak Ceritanya pasti berbeda ya Kadang aku mikir Makanya aku pernah mikir itu Ini ya memang Bener-bener Takdir gitu Ini memang Bener-bener Batas Memang ini Tandak yang Di luar kita Di luar kami Karena gini Setelah kami putus Alibadanya Setelah dia Bicara gitu ke aku Permintaan sama aku Kok pas banget Channel youtube aku Dimonetize gitu Iya Yang kemungkinan besar Itu membuka Jalan baru Yang nantinya itu Sebenarnya itu Jalan Padang gitu loh Jalan sing Padang Itu kebuka Itu seorang ketemu Dalanya Ini buntu Orang Yang di dewek Tekan konik Tekan akhirnya Ada macan itu Macan mangan Macan Macannya itu Mangan salah seorang Di atas kita Ataupun bahkan Dia direbut oleh Seorang yang Memiliki Jalan yang berbelok Tapi Padang gitu loh Jalan lurus Tapi masih gelap nih Belum membuka Nah sedangkan ketika Ketika dia sudah Masuk ke jalan yang berbelok itu Ternyata Jalanku baru saja kebuka Tinggal satu 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 tebasan pedang lagi Untuk membuka jalan Atau kalau ketika Kita menggali Tambang itu Tambang Masa tambang Kuat mata itu Tinggal satu Galian lagi Itu kita sudah Dapat mata Iya Nah tapi Tapi dianya keburu Keburu Tengah Bisa ternyata Situasinya Dia sudah Situasinya Memaksa kita Untuk itu Coba misalkannya Misalkan Situasi Tidak terlalu Mendesak Dan memaksa Banget Misalkan Adalah Jedah Jedah tambahan Waktu dua bulan Mungkin Sekarang kamu Masih Mungkin masih Terselamatkan Masih telah Sangat Sangat terselamatkan Gong Dua bulan itu Aku bisa Buktiin kok Dua bulan setelah Setelah kami Itu kan Ya Ya ini Iya Kamu gajian Gajian Absen Sampai Puluhan juta Kemarin ya Iya kan Ya itu Makanya Itu sebenarnya Bisa membuat Dia Aman Gitu Kalau ini Bukan kehendak Yang di atas Kan gak mungkin Gini Soalnya gini Tanggalnya pun Tanggal 28 Agustus 21 Agustus Ketika dia bilang Kayak gitu Aku sebenarnya Gak Gak tahu Kalau ternyata Ketika dia pamitan Itu Tanggal sama itu Aku di ACC Youtubenya Dimortize Aku baru tahu Setelah Ngentruk Setelah ngentruk Setelah Apa-apain Baru jatah buka Ternyata 021 itu Youtubeku Monetes Ini Menarik 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 Kan ngeri Banget Padahal Aku buat Channel Youtube Juga Pas saat itu Pas ulang tahun Pas ulang tahun Aku yang Ke 24 Sekarang Sudah 25 Pas 24 Itu Kan Aku Dirayain Pertama Kalinya Aku dirayain Ulang tahun Pakai Lilin Aku dirayain Pertama Kalinya Aku dirayain Ulang tahun Pakai Lilin